Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku buat kue sus kering pelacoklat Ini buatnya sangat mudah banget, hemat, ekonomis dan hasilnya banyak Mau tau gimana cara membuatnya, yuk saksikan terus Beda aku ini sampai dengan selesai Masukkan 250 ml air ke dalam teflon 1.4 sendok teh garam 100 gr margarin Kemudian kita masak menggunakan api sedang Dan sambil kita aduk ya Ini kita masak sampai benar-benar mendidih Dan juga margarinnya mencair Sudah mendidih dan margarinnya sudah mencair seperti ini Kita matikan api kompornya Kemudian masukkan 125 gr tepung terigu Protein sedang ya Dan ini kita aduk sampai benar-benar menggumpal Dan tercampur merata dan juga kalis ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah kalis dan tercampur merata Kita hidupkan api kompornya Ini kita masak menggunakan api yang paling kecil Selama kurang lebih 2 menit Dan sambil kita aduk-aduk seperti ini ya Setelah kurang lebih 2 menit Ini sudah kita matikan Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Nah ini kita diamkan sebentar hingga dingin Atau hangat kuku juga tidak apa-apa ya Adonannya sudah hangat kuku Kemudian kita masukkan terlebih dahulu 1 butir telur Ini kita masukkan secara bertahap ya Untuk memasukkan telurnya Jika adonannya sudah kalis Dan adonannya jika diangkat sudah berbentuk V Artinya sudah Ini kita mix menggunakan kecepatan yang paling rendah saja Nah seperti ini Ini masih belum kalis ya Adonannya masih pecah seperti ini Kita tambahkan lagi telur 1 butir Lalu kita mix kembali Menggunakan kecepatan yang paling rendah Sebentar saja ya Untuk mixernya Nah ini masih belum kalis Seperti ini adonannya Kita tambahkan lagi 1 butir telur 1 butir telur 2 butir telur Sekarang teman-teman bisa lihat Ini adonannya sudah kalis Dan jika diangkat Ini berbentuk V Seperti ini ya Nah ini artinya sudah Jadi kita menggunakan 3 butir telur saja Adonannya kita rapikan terlebih dahulu Dan ini adonannya akan kita masukkan ke dalam Plastik segitiga ya Disini aku sudah menyiapkan loyang Dan sudah dialasi dengan paper baker Ketas roti seperti ini Dan sini aku sudah masukkan adonannya Kedalam plastik segitiga Dan sudah menyiapkan juga Sepuit seperti ini ya teman-teman Untuk mencetaknya Kita akan gunting bagian ujungnya Dan kita masukkan ke dalam Plastik segitiga yang berisi sepuit ya Kemudian kita semprotkan Seperti ini Lakukan hingga selesai Terima kasih 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 Terima kasih